Halo, ketemu lagi sama saya, Setonur Seto, dan hari ini ada Mbak Adip Putri yang datang jauh-jauh dari Jakarta. Kita akan coba macam-macam makanan di Adu Rasa. Kali ini kita akan coba jenis-jenis tauco yang ada di Indonesia. Ada tauco dari Medan, dari Bangka, Bandung, Cimahi, Cianjur, Cilacap, dan Pekalongan. Nah, hari ini kita akan cobain satu-satu. Ada bedanya nggak sih Mbak kalau Mbak Ade sendiri suka makan tauco nggak? Aku suka makan masakan yang dibuat menggunakan tauco, iya. Kalau tauco-nya aja sih, nggak ya kayak gitu ya. Maka belum pernah sebagai cemilan ya. Betul, betul. Makanan fermentasi ada yang bisa dimakan, ada juga yang sebagai penguat rasa atau jadi bumbu gitu. Nah, tauco sendiri jadi bumbu kayak kecap gitu. Biasanya kalau nyobain makanan yang ada tauco-nya apa Mbak? Ada beberapa sambal menggunakan tauco, kalau di Medan sih soto ya. Soto ya. Soto berbasis tauco, Pekalongan juga. Biarpun nggak pernah tahu ada sebanyak ini ya. Karena kan cuma ketika di tempat-tempat tertentu itu udah spesifik banget ya. Lagi-lagi seperti Medan, itu kayak, oh tauco-nya aku lihat kan bentuknya. Terus pas di Jakarta ngeliat tauco, waktu itu dibawain temen juga dari kota lain, mungkin dari Pekalongan kali, oh beda. Selain tekstur, warna. Betul. Dan ternyata kalau misalnya diicip langsung, itu punya ketajaman rasa yang berbeda. Dan akhirnya sih suka eksperimen ya itu. Paling sederhana kalau buat di rumah kan bikin aja tulis-tulisan pakai. Jadi misalnya kacang panjang sama udang. Tulis kangkung. Ada tauco-nya. Ternyata menggunakan tauco-nya dari dua kota yang berbeda itu karakternya juga akan hasilnya berbeda banget. Kalau saya sendiri, dari semua ini yang pernah lihat prosesnya itu hati angsa dari Medan. Oke, dari Medan. Ada kecapnya juga. Jadi kedelainya masih utuh. Nggak terlalu hancur. Warnanya agak merah ya. Coklat. Coklat tua sih. Asinnya tajem banget nih. Hmm. Sesuatu yang aku akan pakai buat lebih ke kuah sih. Lebih ke kuah ya. Daripada tumisan. Karena kuat banget. Tambahin sesuatu yang punya rasa manis. Misalnya kayak udang, udang yang fresh. Kan masih ada manisnya. Jadi akan bisa counterbalance si asin yang kuah. Asinnya nih. Jadi aku akan menyebutkan dengan itu lebih gerak gitu. Ini gerak ya. Ini tuh sama banget. Baunya sama kecap asinnya hati angsa. Kalau kita coba makanan-makanan di Medan juga memang relatif. Asinnya lebih asin dan pedes gitu ya. Iya. Funch you in the face. Jadi enaknya kalau misalnya udang. Bukan pakai kangkung sih. Kalau aku genjer. Genjer. Karena genjer itu kan lebih tebal. Jadi rasanya tuh kayak nggak langsung masuk-masuk. Kalau kangkung tuh rasa-rasanya tuh bisa masuk ke dalam batang. Iya langsung. Jadi kayak kenanya tuh asin. Habis aja lah. Iya gitu. Nah ini dia Tocomedan cap gajah 2. Lebih mudah ya warnanya. Ini jadi kelihatan ada uncor merahnya. Tadi kan punya coklat tua. Iya. Tapi begitu keluar ini. Ini jadi coklat muda yang kehijauan. Iya betul. Kayak bumbu sate padang. Dari daerah tertentu lah. Wah. Oh iya beda banget. Ini ada manisnya ya. Ini ada manisnya. Rasanya lebih ferment. Hmm. Agak nyereng-nyereng dikit. Kayak peranan si jamurnya kayaknya ya. Lebih keluar daripada asinnya. Jadi menurut aku lebih kompleks. Sambal enak sih kayak sambal tauco. Oh iya mungkin sambal aku lebih pakai ini daripada yang itu ya. Sambal, cabai hijau. Jadi dapet langut-langutnya gitu. Sate atau apa gitu gorengan. Tapi dikasih sambal tauco yang kayak gini karakternya. Hmm. Jadi kontras menurut aja. Buka warung besok. Buka warung besok. Menarik sebenarnya aku belum nemu kecap sih sebetulnya di Bangka. Tapi tauco ada disana. Kecap manis ya kalau kecap asin. Oh oke. Wanginya berbeda lagi sama yang tadi. Ini baunya kayak oncom tapi lebih ringan loh. Hmm. Ada creamy-creamy gitu baunya. Coba? Airnya lebih banyak. Warnanya lebih terang ya kuningnya. Tapi lu tau gak sih itu membedakan tauco tuh bisa ada yang lebih banyak cairannya. Ada yang lebih sedikit. Apa yang membuat kacangnya juga lebih ancur misalnya. Apakah waktu fermentasi yang lama kan? Kalau aku lihat fermentasi di cap hati angsa dan cap meong. Itu memang proses fermentasinya yang berbeda. Asinolat? Ini kalau merinding itu bukan gak enak ya. Merinding itu kayak lagi. Sorry guys. Asin. Melek. Tapi menarik. Aku suka tekstur kacangnya. Tapi kan tentu kita-kita ngebahas tauco tuh gak bisa ngomongin tekstur. Karena sebenarnya kita akan mencampurkan ini dengan sesuatu. Tapi kacangnya masih crunchy ya. Kadar asinnya tinggi banget. Aku gak nemu rasa manis di sini. Ini karakter tauco bangka nih. Ini yang biasa dipakai buat juga mungkin ini kayak melapisi daging-daging sebelum dipanggang. Ada karakter rasa yang tauco. Mungkin ya. Karena gue sendiri gak pernah tahu detailnya. Iya. Panggang-panggang dari pulau sana itu. Apakah gurihnya dari ini. Itu gue jadi curiga. Iya. Tapi menarik juga ya. Kalau kita seasoning daging gitu. Pakai tauco gitu ya. Iya. Dimarinasi gitu. Sebelum abis itu dipanggang. Iya. Aku belum pernah coba sih. Tapi itu. Itu bisa dicoba. Seringnya tuh bikin saus aja gitu. Dijadikan saus terus disiram gitu ke daging. Jadi sebenarnya dari proses fermentasi. Jadi kalau dicap meong itu. Dia setiap hari diaduk. Karena dicap meong dia gak ambil kecap asinnya. Dia aduk supaya cepat menguap. Sementara di tempat-tempat lain. Kayak di hati angsa. Dia ambil kecapnya. Jadi setelah di fermentasi. Dia saring tuh. Airnya jadi kecap asin. Ampasnya. Dedeknya itu jadi tauco. Gitu. Sama juga di. Cap sapi juga sama kayak gitu. Tadi Sumatera udah. Sekarang kita geser ke Bandung mbak. Ini ada tauco cap sapi. Tauco dari kecap cap sapi. Ini pabrik dari Bandung. Kecapnya ada ini. Dia emang unbranded. Kalau tauco nya. Kering gitu ya. Mirip kayak. Kalau di Cina tuh ada doci namanya. Kalau kayak di Jepang ada miso. Sepertinya sih akan asin. Tapi asinnya gak. Justru gak setajim yang lain tadi. Tapi juga gak kompleks. Udah asin aja. Gak punya karakter fermentasi. Gak punya karakter. Iya ya. Gurihnya gitu. Kalau di Bandung. Suka ada dimasak. Jadi ampas kecap tuh. Namanya. Oh udah pernah makan di tengah pasar tuh. Ibu siapa? Maeha. Nah bahannya tuh ini. Oh jadi disebut ampas kecap ya. Beneran ampas. Emang ampas kecap gitu. Oke oke. Selanjutnya. Saya mau minta sponsor dari produk ini. Hahaha. Sengaja loh. Sengaja. Oke silahkan. Gue udah kebayang lagi rasanya kayak elah. Hmm. Nah ini dari pabrik. Brand besar. Yang banyak bumbu masakannya juga. Ini agak creamy ya tuh. Kalau kita lihat. Hahaha. Kayak hancur banget ya ini. Ini. Hmm. Super kompleks. Hmm. Ada. Asin. Asinnya tapi juga gak gondering banget. Ada manis. Ada gurihnya juga. Sedikit masak. Ya ya ya. Balance tapi. Lagi-lagi misalnya gini. Kalau misalnya di. Produk-produk. Dengan jenama besar gitu ya. Ya. Itu mereka memikirkan gak ada tambahan-tambahan bahan lain. Supaya. Perasaan. Judulnya kayak. Pengatur keasaman. Pengatur keasaman. Pengatur keasaman. Jadi dia gak bikin kita kaget. Ya terus mungkin lebih bisa kemana-mana aja. Biarpun kalau ngomongin secara dunia tauco. Gue akan bilang ini adalah tauco aman dirinya. Secara komposisi. Tauco nya 80%. Nah 20% nya itu ada. Gula. Pengatur keasaman. Dan penstabil nabati. Karakternya sama juga ketika kita cobain macam-macam kecap di Indonesia. Terus kecap-kecap dengan merek-merek besar itu. Rata-rata rasanya akan aman. Mereka main di tengah gitu. Supaya semua bisa pakai. Betul. Ini juga gitu kali ya. Ada juga ini. Kemasan kecil. Ini juga buatan Bandung. Dia ada di pasar tradisional di Bandung gitu. Satu gini seribu doang. Tauco asli cap bunga teratih itu. Kedelainya kayaknya warnanya lebih hitam ya. Iya. Ini jangan-jangan kedelai hitam gak sih? Diri tahu sih dong. Iya juga. Tapi ini dari jauh juga aromanya kencang ya. Uh. Beda nih. Kacangnya masih crunchy ya. Hampir mirip sama yang Bangka tadi. Crunchy nya. Yang gak asin banget. Dan ada manisnya. Sedikit umami masih bisa kerasa gitu. Eh ada rasa fermentasinya juga yang pas. Aku sih suka banget ini. Dengan tekstur kacang seperti ini. Dengan rasa juga yang gak terlalu ngegret gitu ya. Nah ini ditumis sederhana enak. Karena masih justru nambahin gigitan-gigitan. Oke. Kangkung tadi misalnya buncis. Tauco asli lima bintang. Ini diproduksi di Cimahi. Baik kita coba. Bintang lima nih. Bintang lima nih. Harga kaki lima. Rasa bintang lima gak nih. Ini kental. Kok kayak bumbu rujak nih. Jangan-jangan pakai gula merah nih. Ada betul. Ada? Oke. Dan ada tepung beras. Oh oke. Kita gak tau nih. Kacangnya masih crunchy. Dan kacangnya legit banget sebenernya. Enggak tau gak gue kebayang makan ini pakai apa? Pakai nanas. Kasih cabai ramit sedikit. Ada manisnya. Tapi emang kayaknya cocok dengan sesuatu yang arahnya ke sepet asem gitu. Ini menurutku sih gak kayak Tauco ya. Tapi tetep menarik. Dan rasa fermentasinya sendiri juga gak terlalu kuat sebenernya. Note yang pertama kena tuh malah sebenernya manis ya. Iya. Dari semuanya yang keluar manis duluan dia ya. Hmm. Tauco asli cianjun. Cap mawar sih kayaknya tapi gak ada tulisannya. Kita resmiin aja sekarang jadi cap mawar. Oke. Ini Tauco asli cianjun sejak 1974. Oh iya udah layar juga. Jangan macem-macem karena dia lebih tua. Ini kayak tempe semangit ya kalau ngeliat bentuknya. Mirip-mirip ya. Yang udah semangit banget jadi udah mulai hancur gitu. Dimasak dengan tomat. Cabai hijau dan goreng tangkuk ditambah sedikit air. Insya Allah nikmat. Oke. Insya Allah nikmat. Warnanya pucat ya terus kentol. Kok. Aromanya kayak ini kayak ampas tahu. Malah gak ada bau fermentasinya ya. Iya. Kacang tanah di fermentasi. Hmm. Ada manis kacang tanah gitu. Iya, iya. Semuanya mellow banget. Asem tapi keluarnya asemnya. Iya. Asamnya pun mellow. Asimnya nyaris gak ada. Ada manis yang mellow juga. Ini aku pergi sama temen-temen part 3 gastronomy pertama kali ke pabrik tauco. Adalah tauco cap meong di Cianjur. Jadi kita jalan-jalan. I like nih. Meo. Iya tapi emang-emang ininya bagus. Ini dari tahun 1880. Jadi mungkin memang resep yang kuno banget. Sedikit cerita buat cap meong sendiri. Jadi mereka memang bahkan sampai guci fermentasinya. Awalnya tuh dari Cina dibawa kesini untuk fermentasi kedelainya. Cuman dulu sempet ada gempa dan guci-gucinya pada pecah. Jadi sekarang udah ganti grabah-grabah tanah liat yang dari Indonesia. Warnanya lebih coklat ya. Terus kalau kita lihat si biji kedelainya itu udah hancur. Jadi dia gak utuh-utuh. Menurutku balance banget. Ada asinnya, ada fermentasinya, ada manisnya, ada guginya. Kompleks tapi balance. Kedelainya itu di fermentasi tapi sengaja diuapkan cairannya. Nanti dia jadi kayak paste gitu. Setelah itu dia baru bikin kayak kalau mau bikin kecap manis mbak. Cairin dulu si gula aren, pasta itu dimasukin. Dimasak bareng. Jadi ada dua kali proses nih kalau yang ini. Dia cuma disaring doang gitu. Gulanya sendiri juga disebutkan kalau ini mau pakai gula aren dan gula tebu. Jadi mungkin untuk mendapatkan karakter manis yang beda. Cianjur itu kan deket sama Sukabumi. Sukabumi itu produksi gula arennya paling bagus sih sebenarnya kalau di Jawa Barat. Satu brand kecap ternama di Indonesia tuh gula arennya ngambilnya dari Sukabumi. Karena menurut mereka setelah riset-riset di Jawa Barat paling bagus di situ juga. Kalau ini aku langsung tambahin mungkin irisan cabai. Irisan cabai? Irisan cabai udah makan gitu aja. Aku kasih perasan jeruk limau. Oke, perasan jeruk limau. Nah aku waktu di sana diajarin sama yang punyanya. Karena ini diproduksi oleh keluarga Tasma. Ternyata Tasma tuh ngajarin saya bikin ikan cengcuan namanya. Gurame waktu itu digoreng kering. Kalau kita kan tumis atau apa pakai tauco itu satu sendok kan gitu ya. Nah dia itu satu mangkok, tauco dimasukin ses. Terus dia udah nggak tambahin garam lagi. Makanya mungkin kalau di sini ada saran gitu. Tambahkan gula jika dirasa terlalu asin. Hmm. Jadi udah ini base bumbu penyedap untuk semuanya aja. Iya, iya, iya. Menarik ya. Cap blekok. Oke. Dan blekok tuh ternyata burung ya? Burung blekok. Bahasa lainnya adalah kuntul. Nah ini sebenarnya sama. Oh. Diproduksi sama. Ini kecapnya itu tauco. Ini dari Cilacap. Encer ya. Sekilas kayak bubur kacang hijau ya. Dari tadi yang udah muncul manis-manis-manis. Terus tiba-tiba. Tiba-tiba kembali ke. Kembali ke. Asinnya lumayan panci. Ada asamnya tipis. Burih ya. Manis sih nggak ada. Nggak ada jejak manis sama sekali ya. Terus karakter kacangnya sendiri masih. Ya nggak se-renyah yang tadi sebelum-sebelumnya. Tapi masih lumayan punya tekstur. Sekarang kita ke Pekalongan. Oh. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ini temennya. Nah ini kecapnya. Kecap Pulau Jawa. Ini tauco-nya. Jadi di Pekalongan tauco tuh dibungkus pakai besek ternyata. Karena kalau di sana kebetulan aku ke tempatnya si cap Pulau Jawa ini. Untuk melihat tempat kecap-kecap ini. Oke. Mereka jualnya itu hitungannya kiloan sama setengah kilo. Oke. Dan kecapnya juga ini. Jadi kalau itu kan sebenarnya ada yang dibotong. Tapi juga bisa dibeli. Beli bobot. Oke. Ini lebih kental. Kedelainya udah hancur. Hampir menuju pasta gitu. Tapi rasa yang bambu banget gitu. Erti gitu. Erti. Gak ganggu. Hanya saja jadi khas banget. Karena yang lain tadi kita gak ngerasain jejak ini gitu. Itu jadi ngasih karakter aroma ya. Ini asin tapi gak terlalu tinggi atau panjen. Kemudian dia punya. Ada sedikit legitnya. Hmm. Ada gurih lah. Tapi cukup karakter tauco. Tapi gak sampai kaget gitu pas. Hmm. Bisa jadi juga lama fermentasi berpengaruh sama tingkat kerenyahan si kedelai. Hmm. Iya. Karena sebenarnya ketika fermentasi kacang itu kan semacam dimasak ya. Hmm. Jadi makin tidak padat. Iya. Betul. Ini tauco sari wangi asli pekalongan. Tuh. Si kedelainya juga warnanya coklat. Coklat-coklat tua gitu. Hanya saja pastanya warnanya sedikit lebih muda dari yang sebelumnya. Kacangnya masih lebih banyak. Fermentasinya berasa nih. Hmm. Malah. Yisti banget gitu ya. Kayak ada aroma-aroma tape sih sebenernya. Tapi ya itu menariknya bahwa dari total 12 itu ternyata tauco itu punya range rasa, aroma, tekstur yang sangat berbeda satu sama lain. Dan biar kita tau pas kita icip. Ini namanya memang tauco. Semua yang udah kita cobain nih. Mana yang paling enak? Gada. Wow. Jadi kalau gak ada tuh bukan berarti gak ada yang enak. Oke. Menurutku peruntukannya untuk mana dulu nih. Iya, iya, iya. Setuju. Ini kan seru kan kalau kita ngebahas. Ya, ini enaknya dibuat apa nih? Hmm, hmm. Bahkan tadi aku lebih wild untuk membuat salah satu yang. Jadi bumbu. Jadi bumbu. Cocolan. Cocolan hujat nih. Unik ya. Ketika bermain dengan produk-produk fermentasi, liar banget rasanya. Luas banget hal yang bisa dipicarakan. Luas banget juga produk-produk yang nantinya bisa turun dari, ini kan udah produk turunan. Nanti hasil akhirnya apa yang tersaji di meja makan masing-masing bisa sangat bergantung dengan apa yang ada di dalam kemasan-kemasan ini. Wow. Kalau tadi yang dari Sumatera relatif lebih asin dan watery ya. Punya kuah lah istilahnya punya kuah gitu kan. Kalau di Pekalongan kan dia sangat pasta gitu, kental gitu. Ini beda-beda sih. Beda sih. Iya. Gini aja kayak yang bisa kita lihat kalau dari tekstur dari Medan dan dari Pekalongan. Nah, karakter yang punya rasa manis dan asin dan agak kompleks itu banyak keluar di daerah Bandung dan Cianjur ya, Jawa Barat gitu. Bergeser ke Cilacap dan ke Pekalongan udah mulai hilang tuh si rasa manisnya ya. Berkurang dikit gitu ya. Mungkin kalau aku mau kasih Annabel ya. Annabel adalah Analisa Gembel ya. Analisa Gembel. Itu kan gini, resep-resep ini kan datangnya dari daratan Cina. Iya. Kemudian datang ke Indonesia dibawa oleh orang-orang yang mereka memang berpindah. Lantas akan terjadi perubahan. Perubahan rasa sesuai dengan akhirnya lama-lama lidah mereka paletnya ke mana nih. Di Jawa Barat misalnya harus ada manisnya juga, harus ada gurihnya seperti apa. Jadi disesuaikan. Yang aku belum tahu adalah rasa Tauco aslinya dari sana kayak apa ya? Nah, rasa Tauco aslinya dari sana kayak gimana? Itu juga, mungkin berarti kita harus cari sponsor untuk jalan-jalan kesana Mbak. Konklusinya bahwa sebenarnya dari semua Tauco yang ada di Indonesia nggak ada mana yang lebih enak. Tapi setiap Tauco punya pasangannya masing-masing gitu ya. Betul. Terus Palembang itu masih ada Tauco. Di Pontianak juga pasti banyak. Masih ada. Pontianak Singkawang. Nah, cuma hari ini nggak kita keluarin di sini. Nanti mungkin kita bisa coba lain waktu. Atau mungkin kita bisa datang kesana. Pengen banget sih. Sponsor lagi. Sponsor lagi. Oke. Mbak Ade terima kasih banyak. Sudah datang mampir ke dapur aku. Thank you. Sampai ketemu lagi. Dan tetap tungguin episode-episode selanjutnya untuk cobain berbagai macam bahan makanan. Dadah!